Kita beralih ke informasi lain, gereja-gereja di Bagdad dibuka kembali Minggu 11 Oktober 2020. Penutupan berbulan-bulan dilakukan sejak pandemi virus corona melanda Maret lalu. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara petang kali ini. Namun tetaplah bersama kami di Nusantara TV karena Apa kata dunia akan hadir pada pukul 9 malam nanti dan juga diikuti dengan Nusantara malam pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga dapat menyaksikan tayangan Nusantara TV melalui satelit telekom sat frekuensi 3720 MHz, frekuensi digital free to air, live streaming nusantara tv.com, serta Indihome channel 128. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Setelah berbulan-bulan menghabiskan waktu berdoa sendirian, Tamara Muwafak akhirnya bisa kembali ke gereja Our Lady of Assumption di Baghdad pada minggu 11 Oktober untuk doa bersama. Bani yang terjangkit virus corona sendiri mendoakan jemaatnya yang tidak selamat dari virus dan yang belum sembuh. Selama penutupan gereja, Bani terus berdoa secara online menyiarkan langsung melalui media sosial. Saat ini sekitar 30 anggota berkumpul di gereja yang dipangun pada tahun 1966 di distrik Mansur Baghdad. Jemaat mengikuti langkah-langkah pencegahan yang ketat, seperti memakai masker wajah dan menghormati jarak sosial. Jumlah peserta tetap dibatasi hingga 50 per masa untuk mengurangi risiko infeksi. Dua anggota gereja merekam dan menyiarkan MISA secara langsung bagi mereka yang tidak dapat hadir. Bani mengatakan bahwa MISA hari ini terasa seperti perayaan, menambahkan bahwa penutupan yang begitu lama jarang terjadi dalam sejarah gereja. Dari Baghdad Irak Kontributor Nusantara TV melaporkan.